Ini dia lunasimu Handphone yang mungkin kalian gak boleh tau Atau mungkin kalian tau setelah dia kasih promosi di instagram Bahwa mereka ngasih promosi 4000GB Hanya 160.000 untuk 1 bulan Yap, tapi dibalik semua itu Yang menarik dari handphone ini adalah fakta bahwa Dia bisa terkoneksi dengan internet Tanpa sim card, tanpa wifi Oke, seperti apa? Yuk kita buka dulu Oke, ini udah gue buka tadi Karena katanya promosi 4000GB nya itu terbatas Cuma untuk 1000 user pertama Jadi ya gue buru-buru aja lah Aktifin Oke, ada handphonenya Yang, oh kayak ampun Kayak iPhone coy Mirip banget dengan iPhone iPhone 11 Maksudnya mirip Tapi gak sama, jauh Disini ada Ada softcase Ada buku petunjuk Yang isinya Isi dejector Ada Ada kabel charger micro USB Entah ini lubang 1 buat apa Lalu ada kepala charger yang cukup besar Yaitu Berapa ini Tulisannya 5V 1,5A Ya Sekitar 8W lah Gak nyampe 10W Oke Isinya simple Gak perlu dibayar banyak-banyak Karena itu bukan hal yang menarik dari handphone ini Kita langsung Buka aja Oke So Yup Udah Handphonenya Ringan Sini ada Screen protector udah keinstall Kita keletek aja dulu Udah Di belakangnya ada Ya ini ada sticker lagi Dia juga Ternyata di belakangnya ini Dia kasih Semacam lapisan gitu Mungkin Karena bahannya plastik ya Handphone dengan harga 1,3 juta gini Gak mungkin lah bahannya kaca Oke Kita nyalain aja dulu Karena gue pengen ngasih tau ke kalian Apa yang menarik dari handphone ini Bukan dari desainnya Bukan dari spesifikasinya Karena kalau untuk spesifikasi standar Mediatek P23 Octa-core RAMnya 3GB Internal 32GB Layarnya ini Gue gak tau berapa inci ya Kalau disini ditulis 6 inci HD Lalu Kameranya ada 2 di belakang Satu di depan Yap Dia sudah Android 9 Pie Baterainya 4000 mAh Oke Jadi Jadi gini Handphone ini Sejatinya adalah handphone dual SIM Tapi Kita bisa pakai handphone ini untuk internetan Karena dia ada Mungkin semacam e-SIM Yang merupakan Produk dari si SIMO ini SIMO itu Yang mungkin semacam operator atau Apalah Jadi Katanya tuh Handphone ini Meskipun tanpa Kita masukkan kartu SIM card Dia bisa terkoneksi dengan internet Melalui aplikasi SIMO ini Yuk Kita buka aja Aplikasi SIMO nya ya guys Oke ini masih SIMO is not connect Karena gue belum connect Jadi ketika kita hidup Kita restart handphone ini Kita hidupin Kita harus connect dulu Nah jadi ini gampang banget Kita cukup connect aja Di awal juga tadi Gue gak perlu Registrasi prabayar Kayak kartu SIM biasa Gak perlu Cukup langsung connect aja Terus kita beli paketannya Dan yang menarik adalah Paketannya itu Kalau untuk kalian yang Mungkin Beli dalam Waktu dekat Link pemberiannya Gue taruh di Deskripsi Kalian bisa beli Paket internet Yang bombas disini Oke 4000GB Harga Oh ini naik ya Tadi gue beli 160.000 Sekarang jadi 200.000 Ada 2000GB Harganya 145.000 Kayaknya naik Tadi gue beli cuma 160.000 Oke Kita cukup beli aja Disini mana ya Ya Kok mau beli sih Ya Nah co Kita kalau mau beli Cukup beli aja Dia Paket datanya Bisa kita bayar Pake Gopay Atau pake OVO Udah Setelah kita beli Nanti paket datanya Akan langsung masuk Ke Handphone kita Oke Dan gak perlu SIM card Oke Gimana modelnya Dia bisa terkoneksi Tanpa SIM card Jadi Kalau gue baca-baca Dia akan mencari Jaringan terbaik Yang ada di sekitar kalian Misalnya yang terbaik itu Ini dalam artian Sinyalnya ya Kalau yang terbaik Telekomsel Dia akan konek ke Telekomsel Kalau yang terbaik itu Mungkin Indosat Dia akan konek ke Indosat Tadi sih di rumah gue Gue nyobain Dia bisa konek ke Indosat Sama ke Telekomsel Cuma Kalau operatur lain belum Sayangnya di rumah gue Indosat dan Telekomsel Jaringannya kurang bagus Jadi Gue gak bisa nunjukin ke kalian Kecepatan datanya Seberapa Gue belum bisa nunjukin Tapi Yang pasti Tapi yang pasti Kalian bisa Kalau memang di rumah kalian Telekomsel Atau Indosat bagus Mungkin kalian bisa coba Untuk beli Dan ini sangat worth it ya Untuk promonya 4.000 GB Dengan harga Cuma Tadi sih 160 Tapi sekarang 200.000 4.000 GB guys 4 Tera Wow Dan misalnya Di rumah kalian Telekomsel yang ngebut Kalian pakai jaringan Telekomsel Atau bisa dibilang Jaringan terbaik di Indonesia Nice Cuma sayangnya Di rumah gue Kurang itu ya Apa namanya Jaringannya kurang Oke jadi saya coba Dapat 3G tuh Telekomsel Kalau kita speed test Kurang bagus Karena memang di rumah gue Jaringan Telekomselnya sendiri Kurang cakep lah Bisa dibilang begitu Tapi nanti gue akan Coba tampilin Beberapa hasil speed test Yang gue coba Di tempat lain Jadi dia bener-bener Memang ikut Di jaringan Dimana jaringan itu terbaik Memang agak Gue belum nemu Gimana caranya Supaya dia bisa Koneksi ke jaringan Yang kita mau Sampai saat ini ya Jadi memang Ya gue agak kecewa juga Karena gue tadi Berharapnya gue bisa Ubah ke XL Atau Smartfriend Yang dimana di rumah gue Dua jaringan Tersebut Koneksinya memang bagus Oke Confirm Jadi dia akan coba Buat nyari jaringan Yang lebih baik Kalau gue sih Biasanya kalau enggak Disini Dapatnya biasanya Antara Telkomsel Kalau enggak Dia dapatnya Indosat Nah itu kan Jadi dia pindah Ke Indosat Oredo Nah coba kita Tes Split testnya Indosat juga disini Kurang bagus Tapi enggak tahu Kalau kita cobanya Di loteng Indosat disini Juga kurang Kece Jadi agak Agak-agak Kurang bisa Nunjukin lah Resultnya Seperti apa Tapi kalau memang Di rumah kalian Indosat Atau Telkomsel Bagus Enggak ada salah Kalian buat coba Kalau di rumah gue Jujur gue agak kecewa Ternyata Dia enggak bisa kita setting manual Jadi dia cuma nyari Yang sinyalnya bagus Percuma kan guys Sinyal bagus Tapi koneksi enggak ada Oh dan untuk Telkomsel Please dong Benerin Masa sih Di tengah kota Bekasi gini Koneksi kalian Kayak begini Ya sayang aja sih Untuk sebesar Telkomsel Dan ini Yap Indosat juga ngaco Biar lebih enak Kenapa kita enggak coba Di lantai dua rumah Bukan lantai dua sih Sebenernya Jatohnya kayak Gue punya dark Disitu biasanya Sinyal-sinyal operator Jual lebih baik Nah ini demi Kalian nih Gue sampe naik Ke genteng nih Nah ini Coba kita speed test Disini Ini harusnya sih Dapat jaringan Telkomsel Lebih baik ya Daripada tadi Gue di dalam kamar Yap Sudah mulai connect Oke Ya Emang disini Kurang bagus sih Indosat Telkomsel Kurang bagus Makanya gue penasaran Kenapa gue Enggak bisa connect Excel atau Smartfriend Mungkin next Kalau memang ada Info tambahan Atau ada update Gue akan Upload video baru Tapi ya untuk sementara Gue cuma bisa connect Kedua yang tadi itu Kalau gak telkomsel Indosat Ya disini Dapat 2,85 MBPS downloadnya Uploadnya Masih proses Sekitar ya Sekitar 2 MBPS juga lah Jadi ya Gak kenceng-kenceng amat Karena emang Telkomselnya Kurang bagus disini guys Yuk kita balik ke Kamar Nah oke guys Tadi kalian udah ngeliatkan Hasil speed testnya Jadi ya memang Tergantung Dengan kalian Connect ke jaringan mana Tapi dirumah gue Sudah gue coba Paksa berapa kalipun Dia cuma bisa connect Ke Telkomsel Dan Indosat Gak tau ya Kalau untuk jaringan Yang lain Entah belum kerjasama Atau memang Sinyala disini Walaupun koneksinya Bagus Tapi sinyalnya Kurang kuat Gak seperti Indosat Atau Telkomsel Kalau untuk paket Datanya sendiri Ya menurut gue Harganya Sampai saat ini Masih agak mahal ya Kayak disini kan Kalau untuk promonya Sih gila Murah itu Gila guys 4.000 GB Lu bisa download Sampai ketere Tapi disini Dia punya paket data 5 GB Harganya 60.000 Validnya Selama 45 hari Belum bisa dibilang Murah Tapi ya Kalau dibilang Mahal banget Ya enggak juga Secara kita bisa Menggunakan jaringan Terbaik di tempat Dimana kita Tinggal Misalnya dirumah kalian Yang bagus Indosat Kalian bisa pake Indosat Atau dirumah kalian Yang paling bagus Telkomsel Kalian bisa pake Telkomsel Kalau untuk jaringan lain Gue belum bisa confirm Karena untuk Sampai saat ini Di rumah gue Yang bisa connect Handphone ini Cuma 2 jaringan itu guys Jadi layak beli Atau enggak Handphone ini sendiri Sebenernya Cukup bagus Untuk harga 1,3 ya Tapi ya Karena mereknya ini Luna Jadi gue enggak Gue akan jauh Lebih merekomendasikan Kalian untuk beli Handphone-handphone Seperti Realme Atau Xiaomi Karena Luna sendiri kan Bisa dibilang Masih baru lah ya Tapi Kalau memang Di rumah kalian Koneksinya bagus Gue rasa sih Paket data 4.000 Yang walaupun Gue enggak tau ya Itu sampai berapa Bulan promonya 4.000 GB itu Bisa Bermanfaat banget Maksudnya Kalau memang kalian Hutu banget Buat upload-upload Data atau apalah Itu bener-bener Bisa jadi deal breaker Apalagi kalau Di rumah kalian Koneksi misalnya Telkomselnya kenceng Karena kan telkomsel terkenal Di daerah Dimanapun Koneksinya kenceng Cuma pake data Rada mahal Kalian beli ini Kalian dapet Kalian bisa langsung Daftarin pake 4.000 GB Dan Kalian bisa ngelakuin Apa aja tuh Sayangnya memang Cuma aktif selama 1 bulan Jadi emang kalian harus Bener-bener Boros banget Dipakenya Oke deh guys Mungkin segitu aja Impresi singkat gue Tentang Luna Simo ini Mudah-mudahan Buat kalian yang penasaran Bisa menjawab Rasa penasaran kalian Tentang Kok bisa sih Handphone ini Konek tanpa Wifi Tanpa kartu SIM Jadi memang Jadi memang di handphone ini Sudah ada semacam Virtual SIM card Cuma nanti dia Numpang jaringannya Sama Koneksi-koneksi Yang ada di daerah kalian Cuma kalo Sampai saat ini Gue cuma bisa confirm Ini bisa konek ke Indosat Sama ke Telkomsel aja Untuk jaringan lain Gue belum Belum sempet Dan belum bisa nyoba Karena memang Gak mau Oke deh guys Mungkin segitu aja Video kita kali ini Kurang lebihnya Gue mohon maaf Sampai ketemu di video selanjutnya Dan cuan pamit dulu Bye-bye Handphone ini kakap sih Kayak iPhone 11 Tapi Terlalu Maksa Sub indo by broth3rmax